Jembang Polres Kutai Barat, Ibtu Sainal Arifin diduga melakukan pemerasan pada warga yang tak mampu. Untuk dugaan pemerasan terhadap warga ini, kini Ibtu Sainal Arifin dicopot dari jabatannya. Penjabatan Sainal dilakukan langsung oleh Kapolres Kutai Barat, AKBP Harry Rusyaman. Zedal juga dilakukan langsung diperiksa oleh tim ditropam Polres Kutai Barat, seusai kasus pemerasan ini menyeruak. Untuk sementara jabatan Kapolsek Jembang saat ini digantikan oleh Ibda Sumanta, Harry menegaskan langkah tersebut sebagai bentuk ketegasan dari Kapolres Kubar kepada anggotanya yang melakukan pelanggaran. Pemerasan yang dilakukan Oknum Aparat itu diilami oleh Fahrial Muslim, warga Kampung Mancong, Kejabatan Jembang, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur. Fahrial mengaku diminginkan uang oleh Oknum Kapolsek tersebut senilai puluhan juta rupiah. Fahrial sempat terseret kasus narkoba dan tiba-tiba ditangkap kepolisian karena mengenai warga yang sudah lebih dulu ditangkap. Meski tak ditemukan barang bukti, Fahrial tetap ditahan polisi selama tiga malam di kantor Polsek Jembang. Setelah keluar, Fahrial baru tahu bahwa ia bebas karena keluarganya menyerahkan uang pada polisi. Ternyata uang yang disetor senilai 10 juta rupiah, tak cukup. Sarang walet milik keluarga korban juga diberikan demi membebaskan Fahrial. Setelah kedua belah pihak sepakat, Fahrial kemudian dibebaskan langsung pada sore harinya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton!